Ada kejutan dari Microsoft, Rabu 21 Januari 2015. Raksasa perangkat lunak komputer yang berbasis di Redmond, Washington ini meluncurkan sistem operasi terbarunya, Windows 10. Tapi bukan cuma peluncuran sistem operasi terbaru itu yang membetul perhatian. Pasalnya, upgrade ke Windows 10 diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Windows 10 usher in an era of more personal computing in a mobile-first, cloud-first world. We are building into Windows the experiences from productivity to gaming, how Spartan and the browser comes together, how Xbox Live comes together to enable that seamless crossover across devices as you move around at home and at work. We want to make Windows 10 the most loved release of Windows. Hadiah upgrade gratis ke Windows 10 ini juga ditegaskan Wakil Presiden Microsoft, Terry Maryson. Menurut Terry, layanan upgrade gratis ini berlaku hingga setahun, terutama untuk pengguna Windows 7 hingga Windows Phone 8. Microsoft memang hanya menguasai sekitar 15 persen pasar perangkat telpon dan tablet. Pengguna lebih banyak memilih produk-produk Apple dan Google yang menyediakan update sistem secara berkala dan gratis. Sejak pertama kali dipublikasikan September 2014, sistem operasi Windows 10 yang akan tersedia di pasaran mulai musim gugur tahun ini digembar-gemburkan bakal memenuhi harapan banyak penggunanya. Acara bagi-bagi Windows 10 gratis juga dipercaya merupakan strategi Microsoft untuk merebut kembali pengguna setianya. Lewat strategi ini, Microsoft berharap Windows 10 akan bisa diaplikasikan ke lebih banyak perangkat. Tapi, acara bagi-bagi sistem operasi gratis ini artinya Microsoft harus siap-siap merugi. Keuntungan dari peluncuran Windows 10 diprediksi tidak lebih dari 500 juta dolar. Sebagai kompensasi, Microsoft diduga akan menggantinya dengan penjualan layanan lain seperti Office. Sayang, langkah Microsoft tak diamini para investor. Kemarin, saham Microsoft di bursa Nasdaq anjlok hingga 1 persen, kekisaran 45,91 dolar.